Pak Mahfud menangani KKB ya? Pak Mahfud, Pak Mahfud. Silahkan. Tapi saya mau kasih sedikit saja, saya barusan pulang dari Papua. Yang dibutuhkan dia hanya satu. Kami kasih kami ruang dialog. Untuk kami bisa merepresentasikan pendapat dari berbagai kelompok apa yang kami mau. Janganlah semua dikirim senjata kepada kami. Dan ini dibutuhkan para negosiator untuk masuk zona netral dan mereka membuat konsensus bersama. Silahkan, Prof. Pak Mahfud. Profesor Makmun, kita tetap memakai istilah KKB, kelompok kekerasan atau kelompok kriminal bersenjata. Karena alasannya begini, kalau kita pakai istilah KKSB, kelompok kekerasan separatis seperti yang mereka inginkan, itu nanti kita boleh dicampurkan luar negeri. Luar negeri bisa ikut campur kalau kita menyebut mereka separatis. Oleh sebab itu kita tidak pernah terpancing dengan orang-orang Papua. Kami ini kelompok kemerdekaan Papua Barat. Kami organisasi Papua Merdekaan. Karena begitu kita menyebut istilah itu berarti kita boleh membiarkan orang luar masuk, negara lain masuk, PBB masuk, pada separatis itu. Kita pakai KKB. Kita juga tidak pakai teroris, Pak. Tidak pakai istilah kelompok teroris bersenjata. Kenapa? Kalau begitu bicara teroris, hukum acaranya itu luar biasa. Kalau kriminal biasa itu orang ditahan 20 hari, diperpanjang 20 hari. Kalau ini bisa berbulan-bulan, Pak. Bisa setahun ditahan tanpa proses karena tujuannya teroris. Dan itu tidak bagus bagi perkembangan hukum kita. Oleh sebab itu, kita pakai kelompok kekerasan bersenjata dan pendekatannya tadi, pemerintahan teritori. Bermusawarah, berembuk, diajak bicara gitu. Karena sebenarnya, mau batir sih kita menyerang mereka itu, kan nama-nama mereka itu sudah tercatat. Ini namanya bersembunyi di daerah mana, sulit diketahui itu, sudah ada sedikit sekali. Kalau kita menganggap mereka ini suangat besar sekali, menurunkan sampai ngundang negara lain. Sekarang kan sudah banyak suara-suara agar ngundang PBB untuk menyelesaikan itu. Kita tolak. Kita tolak. Karena ini adalah soal kriminal. Bukan soal separatisme. Bukan juga soal terorisme. Meskipun orang-orang tertentu sudah kita putuskan sebagai teroris. Seperti Kagoya dan sebagainya. Ada lima kelompok itu kita sebut sebagai teroris.